Oke, maafin kalau suara gue masih agak berbeda, memang lagi kurang enak badan. Semoga teman-teman dilimpahkan kesehatan terus, amin. Dan bulan ini sepertinya akan hadir kamera yang bakal menarik lagi. Kamera yang bakal mengubah dunia videografi lagi. Dan kalau kalian pengen tahu kira-kira kamera apa yang bakal hadir yang gue omongin sekarang ini, ikutin terus Shutter News ini sampai abis. Episode Shutter News kali ini disupport oleh toko kamera fokus Nusantara. Oke, informasi pertama ini bersifat sangat targeted. Informasi yang mungkin cuma 2% penonton video ini bakal benar-benar tertarik. Karena ini informasi seputar kamera Sultan dari brand Leica. Jadi Leica belum lama ini meluncurkan sebuah kamera tipe rangefinder terbaru dengan nama Leica M11. Kamera ini membawa resolusi yang cukup gokil, yaitu di 60MP dengan sensor full frame backside illuminated-nya. Dari awal gue lihat kabar kalau kamera ini diluncurkan, karena ini adalah kamera Leica, gue udah tahu secara pasti kalau kamera ini bukan target pasar yang sesuai dengan gue. Atau target pasarnya bukan gue. Karena emang biasanya kamera Leica itu price point-nya sangat-sangat mahal dan kamera ini jelas bukan pengecualian. Kamera ini dijual seharga 8.999, sorry, 8.995 USD. Atau kita sebut saja 9.000 USD untuk body only. Dan biar kalian dapet konteks aja, Canon EOS R3 yang udah sempet kita review juga, di Sember kemarin, kalau kalian belum nonton silahkan ditonton. Dengan spesifikasi yang serba komplit si R3 maksudnya, itu harganya di luar adalah 6.000 USD. Jadi kalau gue punya budget 9.000 USD buat kamera body only, R3 jelas bakal lebih menggoda. Tapi kalau kalian tertarik dengan kamera Leica ini, ya nggak salah juga. Kalau kalian tertarik, ya silahkan aja sebenernya. Emang kamera ini tetap punya brand value, jadi bisa jadi semacam social statement dan sebagai tanda yang jelas, kalau kalian adalah sultan di pergaulan kalian. Ya intinya sih kamera Leica itu barang mewah lah. Yang jelas target pasarnya bukan gue. Selanjutnya ada kabar yang menarik lagi nih, dari salah satu brand kamera terbesar yang ada di dunia. Yaitu Canon. Karena pihak Canon secara official sudah mengkonfirmasi kalau mereka akan menghadirkan kamera terbaru dari jajaran cinema EOS System. Pada tanggal 19 Januari 2022. Berarti harusnya dari video ini tayang. Itu lusa cuy. Gue rasa ini akan jadi peluncuran kamera yang menarik, karena sebelumnya udah ada rumor-rumor tentang Canon EOS R5C. Yang pernah kita bahas juga di satu video khusus, dan memang terlepas dari namanya bakal jadi apa? R5C atau bukan? Tapi sejauh ini indikasi terkuat memang kayaknya kamera yang bakal dateng ini adalah implementasi kamera cinema dari basis Canon EOS R5. Beberapa detail terbaru juga membuat gue cukup excited, karena dikutip dari CanonRumors.com, beberapa spesifikasi yang bakal hadir itu adalah Unlimited AK Recording dengan cinema RAW Light XFAVC formatnya, dan juga MP4. Punya Active Cooling alias ada kipas internal yang seharusnya udah jelas akan mengeliminasi masalah overheating dari jajaran R5 yang biasa, dan bakal punya mounting point extra yang membuat gue berpikir mungkin nanti implementasinya adalah seperti Sony FX3. Mungkin. Tapi bagaimanapun nanti, akhirnya yang jelas kamera ini udah deket dari tanggal peluncurannya, dan kita tinggal menunggu sedikit lagi aja. Pastiin kalian subscribe juga ke channel ini, biar gak ketinggalan pembahasan kita ketika kameranya sudah launching, dan review komplitnya kalau kita udah pegang unitnya. Nah, selanjutnya kabar soal kamera yang bakal dateng di tahun ini, bukan cuma dari Canon aja, tapi ada juga dari Fujifilm yang dikabarkan bakal membawa Fujifilm X-H2. Kemungkinan di bulan Mei nanti. Jadi ya masih agak lama, gak sedekat yang Canon Cinema tadi, tapi informasi yang satu ini juga bentuknya sebenernya masih rumor aja. Atau ya kita belum tau pasti kamera yang bakal keluar disitu apa nantinya. Karena ya dari website rumornya itu berdasarkan postingan-postingan officialnya Fujifilm. Jadi kayak cocok logi gitu ya. Termasuk gara-gara Fujifilm X-Summit tahun ini, itu udah diumumkan dan memang akan diadakan di bulan Mei nanti. Dan yang secara official, mereka sendiri mengatakan kalau akan meluncurkan seri X-Kamera generasi kelima di acara tersebut. Jadi udah pasti akan ada satu kamera baru di acara tersebut, bulan Mei nanti. Tapi sebagai Fuji user, dengan senang hati gue akan menunggu. Walaupun ya gak sedekat Canon tadi ya, ini masih bulan Mei gitu. Tapi gak masalah lah. Gue sangat menunggu gitu. Oke, paling segitu dulu aja buat informasi di Shutter News kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada koreksi saran atau informasi tambahan yang mungkin gue terlewat dan mungkin berguna buat teman-teman yang lain. Kalau kalian tahu, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, segitu aja informasi dari gue dan juga Sky yang berada di belakang kamera. Dan ya, itu aja. Jaga kesehatan teman-teman semua. Dan jangan lupa, Tuk Berkar ya!